Seperti yang terpantau di Jalan Jaya Baya, Kelurahan Cibodas Baru, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, pekerjaan proyek perbaikan RENESE bernilai Rp443.600.000 hingga menjelang akhir tahun 2017, belum selesai dikerjakan, bahkan mengakibatkan salah satu pagar rumah warga Jebol. Akhir Oktober, karena saya awal November itu ada di Palembang, nah itu mulai timbul masalah-masalah, kan rata-rata kan lapornya ke saya gitu. Ya saya dituakan sama Pak Saifuddin di sini, larinya ke saya, seperti tadi pagi habis subuh pada rumah saya, Pak Is, Ketua Pak Guiuban ini, minta tolong ini, saya dapat surat dari Pak Saifuddin, dari Iwan ini, apa matalah apa, yaudah gampang lah nanti. Saya minta waktu dua jam lagi saya buat. Anggota DPRD Kota Tangerang dari fraksi Partai Amalat Nasional, Saifuddin Hamadin menegaskan, Dewan akan mendorong Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk mem-blacklist perusahaan pemegang proyek RENESE karena dikeluhkan banyak warga hingga menimbulkan korban. Sebagai anggota Dewan, saya kira pertama, perusahaan ini memang harus dipertimbangkan untuk di-blacklist saja. Karena saya kan sudah bicara sama Pak Nana, saya berpulai dinas, bicara sama Pak Taufik juga, itu sampai dua minggu terhenti. Lalu saya minta supaya mereka datang bekerja lagi, cuma dua orang dikirim. Ya akhirnya seperti ini yang kejadian seperti ini. Seperti diketahui, ada beberapa rumah warga yang bagarnya jebol, akibat tergerusnya pengerjaan perbaikan RENESE. Selain itu, pengerjaan pemasangan beton bertulang juga tak kunjung rampung, meski ada sejumlah ruang yang dipasang namun tidak segera ditutup, sehingga warga kesulitan akses keluar rumah menggunakan kendaraan. Agung Andika, Kota Tangerang melaporkan untuk CTV Network.